Pemirsa demi menjaga tradisi turun-temurun sejak ratusan tahun, warga pesisir Desa Buku, Kecamatan Mapili, Polewali Mandar, Sulawesi Barat, menggelar ritual mapan desasi atau melarung sesajen ke tengah laut. Hal tersebut diyakini sebagai bentuk rasa syukur atas hasil laut yang melimpah. Warga Desa Buku, Kecamatan Mapili, Kabupaten Polewali Mandar, menggelar tradisi ratusan tahun, yakni ritual mapan desasi yang dihadiri ratusan masyarakat. Sebelum menuju ke laut, warga mengumpulkan berbagai macam hasil bumi dan disimpan di atas tempat berbentuk segi empat yang disebut bala suji, seperti buah-buahan, pisang, ataupun olahan makanan, ayam panggang, sokol, dan telur ayam kampung sebagai syarat ritual. Kemudian warga menggelar doa bersama dan makan bersama sembari menyiapkan sesajen yang akan dilarung ke tengah laut. Namun uniknya, saat ritual dimulai, warga berumbut ayam yang dilepas ke laut. Salah seorang tokoh adat, Tua Yudin mengatakan ritual mapan desasi merupakan tradisi leluhur warga pesisir pantai sejak ratusan tahun lalu yang dilakukan sebagai salah satu rasa syukur atas rejeki yang didapatkan selama melaut. Selain itu, tradisi ini juga sebagai upaya menolak bala dan memohon perlindungan kepada sang pencipta agar terhindar dari mara bahaya. Setiap tahun kita adakan ini, artinya untuk seluruh kita ini selalu mengadakan seperti ini. Jadi kita ini generasi tetap merestarikan apa yang telah dikerjakan oleh yang dilakukan olehnya. Jadi untuk melindungi bala dan memberi supaya mengembangkan ada rejeki daripada masyarakat desa leluhur warga desa setempat berharap tradisi mapan desasi ini bisa terus dilestarikan agar nilai-nilai budaya kita bisa dipertahankan dan dapat menambah daya tarik pengunjung ke wisata pantai Tanjung Buku. Dari Poli Wali Mandar, Huzar Sanal Ainews melaporkan.